Hai, masih bersama saya Mr. G. Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya mendengarkan kisah ini begitu sedih ya. Ada seorang PMI, pekerja migran Indonesia, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, yang bekerja di Hong Kong selama tiga tahun, dan semua uang gajinya dikirimkan kepada sang suami. Alih-alih untuk memperbaiki rumah. Karena sesuai dengan janjinya, sang istri mengatakan bahwa uang yang saya kirim, tolong diperbaiki rumahnya. Namun faktanya, sang suami tidak membangun rumahnya. Uang yang dikirimkan bukannya untuk memperbaiki rumahnya, namun dipergunakan untuk foya-foya. Ini adalah kisah salah satu TKW, PMI, yang mengalami hal semacam ini. Masih banyak yang lain. Ketika istri bekerja di luar negeri, suami bagaikan raja, tiap bulan menikmati hasil keringat sang istri. Tidak sampai di situ saja, sang suami pun tegah menjaminkan sertifikat tanah dan rumahnya untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk berfoya-foya. Sudah benar-benar habis dan meranalah seorang wanita ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Bayangan berikut. Terus, Mbak kan semua gaji diambil dipakai sama suaminya untuk main perempuan, untuk main judi. Bahkan apa enggak mau bikin rumah lah istilahnya ya. Enggak mau kerja dia. Enggak mau kerja. Enggak mau kerja. Gitu. Terus, apa sekarang ini Mbak kalau sampai kerja keras benting tulang seperti ini sekarang gitu. pelihara sapi, tebang tebu, pekerjaan laki-laki dikerjakan perempuan. Kenapa sih Mbak? Ya, karena buat bayar bank. Buat bayar? Bayar bank. Bank? Mbak punya hutang di bank. Buat apa Mbak? Itu sertifikat rumah digatein sama suaminya. Sertifikat rumah? Sertifikat apa? Rumah sama tanah ya ini. Tanah itu rumah tanah ini. Tanah pekarangan ini digadaikan sama suami. Suami, iya. Buat apa Mbak? Ya, buat main perempuan itu. Buat main perempuan? Ya, buat main perempuan. Buat beli sepeda motor, buat gaya-gayaan biar tidak ketinggalan sama temen-temennya itu. Astagfirullahaladzim. Jadi? Iya. Jadi Mbak apa namanya? Suaminya menggadaikan sertifikat tanah ini dipakai untuk main perempuan dan beli motor. Beli motor ninja. Beli motor ninja? Iya, beli motor ninja. Beli motor ninja untuk gaya-gayaan sama perempuannya itu? Iya, untuk gaya-gayaan. Berarti bukan cuma gajinya Mbak yang dihabiskan? Iya, bukan adalah gaji. semua diambil dari gajinya saya selama kerja bertahun-tahun sama sertifikat rumah juga dikatiin sama suami. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Mbak ya? Dikatiin sama suami. Sekarang saya bagian membayar buang. Kalau nggak dibayar pasti Mbak diusir dari rumah ini? Iya, di situ Anda punya tempat tinggal lagi. Berapa Mbak? Digadaikan berapa Mbak? Digadaikan 20 juta. Digadaikan 20 juta? Iya, 20 juta. Mbak tiap bulan ngicil berarti? Iya, tiap bulan saya ngicil. Hasilnya kerja itu buat ngicil. Hasil kerja buat ngicil. Sudah lunas Mbak sekarang? Belum. Belum lunas? Belum lunas. Sudah berapa tahun? Empat. Empat tahun? Loh, mana ada Bang? Empat tahun Mbak? Biasanya tiga tahun, dua tahun, satu tahun. Iya, sering telat Mas. Sering telat? Iya. Itu ngambil berapa tahun tuh biasanya aslinya? Tiga. Suaminya? Iya. Ngambil tiga tahun? Iya, tiga tahun. Selama saya di luar ngambil tiga tahun. Sampai sekarang belum. Berarti waktu Mbak masih kerja suaminya ini menggadaikan sertifikat tanah? Iya. Mbak pulang ya tetap belum lunas gitu ya? Tidak tetap belum lunas. Sampai sekarang ini sudah berjalan empat tahun? Iya. Begitu. Iya. Sudah empat tahun. Berapa Mbak cicirannya tiap bulan? 650. Iya, 650. Tiap bulan belah bayar? Iya, kalau ada uang ya bayar, kalau enggak ada ya bisa bayar. Enggak di, enggak di ini, enggak ditagih, dimarahin gitu sama petugas bank, Mbak? Iya, dimarah-marahin dibikinin kamu itu sering nunggak terus, sering nunggak terus gitu. Saya gimana? Saya cuma bisa nangis, mas. Iya, Mbak. Saya cuma bisa nangis, cuma kulit. Uangnya habis. Terkumpul aja kita alhamdulillah buat bayar belum. Iya, Mbak. Lain-lainnya. Mbak, gajinya tiga tahun habis. Dipakai suami, main perempuan, main judi. Enggak cukup itu sertifikat tanah rumah ini digadaikan ke bank untuk main perempuan dan beli motor ninja itu. Nah, untuk teman-teman semua, cerdaslah, cerdaslah. Banyak peristiwa semacam ini. Jangan mau Anda mengalami kejadian yang sama. Kirim secukupnya untuk anak, selebihnya Anda simpan. Simpan dan gunakan saat Anda pulang nanti. perbaiki perbaiki rumah Anda, perbaiki ekonomi Anda, dan tidak habis sia-sia oleh suami-suami yang ya, tidak punya hati. Miris saya mendengarnya. Ayo, berpikirlah positif. Semoga tayangan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian.